Intro Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Wilkis Mutia Intro Dalam rangka memperingati Hari Ibu Partai Gelora Indonesia resmi mencanangkan gerakan gelorakan Gen 170 secara serentak di Indonesia pada Rabu 22 Desember lalu di Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, Bantan Sejumlah fungsionaris DPN Partai Gelora juga turut hadir mendukung gerakan gelorakan Gen 170 bersamaan dengan banyaknya para ibu hamil dan ibu menyusui yang juga mendapatkan edukasi pengecekan kesehatan gratis dan asupan gizi Dan rumah sakit di Serpong Utara memang kami arahkan nanti untuk menjadi rumah sakit penanganan stunting di Kota Tanggerang Selatan Sehingga dengan demikian seiring dan sejalan program Partai Gelora di era tahun ini untuk menangani stunting karena kami juga menaruh perhatian stunting di Kota Tanggerang Selatan ini cukup intens Angka stunting kita di Tangerang Selatan prevalensi stunting kurang lebih 14, sekian persen kalau tidak salah Nama saya Ibu Biswawati, Alhamdulillah saya sangat senang sekali diajak istri berpartipasi dalam kegiatan Gelora ini dan saya mengikuti dari pertama sampai akhir, saya masih cukup bangga sekali ya karena program yang disampaikan itu menjadi stunting karena kita sekarang memang sudah menggalakan stunting yaitu untuk seribu hari pertama kehidupan ya jadi itu penting banget, jadi saya kesannya bagus banget dengan kegiatan ini kalau bisa untuk seterusnya bisa melindungi ibu ibu hamil dan juga khususnya ibu ibu hamil dan juga ibu yang punya balita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan slogan Ibu Sehat Bayi Hebat Partai Gelora menggarap isu prioritas bangsa yaitu Cegas Tanting Menurut Kota Umum Partai Gelora Rakyat Indonesia Anies Mata Partai Gelora siap mengintervensi para ibu hamil agar dapat melahirkan generasi hebat dengan tinggi 170 cm Hal tersebut disampaikannya pada acara Gelora Talks edisi khusus Hari Ibu yang disiarkan langsung di channel Youtube Gelora TV di hari yang sama dengan peresmen Gelorakan Gen 170 Dihadiri oleh Dr. Agustini Rosmini Gorda Tokoh Penggerak Masyarakat Profesor Dr. Dr. Gigi Sandra Vikawati Dr. Rina Adelin, Dr. Ali Imunologi dan Rati Sanggerwati Ketua Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia Coba lihat kita Olimpiade kemarin kita cuma dapat berapa emas gitu ya Bagaimanapun itu ada efek dari postur itu punya efek Sepanjang secara sientifik bahwa itu sesuatu yang bisa direncanakan maka saya percaya bahwa ini wilayah yang harus diintervensi oleh negara harus diintervensi oleh negara Perencanaan gizi masyarakat adalah tanggung jawab negara dan menurut saya inilah makna yang paling fundamental dari distribusi kekayaan nasional Orang pertama yang paling berhak menerima program distribusi kekayaan nasional adalah seluruh bayi yang ada dalam kandungan ibunya Agenda yang sama dilaksanakan 34 DPW se-Indonesia Tercatat sekitar 1.700 ibu hamil dan balitanya mengikuti serangkaian acara yang diusung Partai Gelora ini dengan improvisasi kegiatan di setiap wilayahnya Seperti di wilayah Jawa Tengah Bidang perempuannya berlusukan memasuki kampung bertemu para ibu hamil dan balita serta membagikan asupan gizi Gelombang rakyat Telah tiba Dengan perucita dan cinta Bersama kita Menuju Arah baru Indonesia Kolaborasi dan inovasi Konsolidasi 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 Potensi Potensi Kita Partai Gelora Wujudkan Indonesia Berdaulah Indonesia Adil Demanku Untuk Indonesia Mendunia Gelorakan Indonesia 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 Dari bangsa bermula Karena jiwa tegat tekat bersama Indonesia Untuk sejarah dunia Bergelombang Sampai meraih cita Gelorakan Semangat Perjuangan Membakar Para api Kejayaan Sekian Geloranus Pekan ini Saya Bilkis Mutiah Pamit undur diri Saksikan Geloranus Setiap Sabtu Pukul 7 pagi Hanya di GeloraTV Selamat berakhir Pekan Selamat berakhir Pekan Selamat berakhir Pekan Selamat berakhir Pekan